Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk mengisi aplikasi ekinreja yang pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang membahas bagian yang dasar yang mudah pada bagian ekinreja ini yaitu pada bagian unor atau unit organisasi jadi unor ini adalah unit organisasi yang mana data ini terdapat pada profile data ini akan menautkan atau terintegrasi dengan bagian dimana dia berada kemudian dengan siapa dia bekerja kemudian dengan atasan siapa dia melasarkan tugasnya jadi langkah yang pertama adalah teman-teman buka Google Chrome seperti ini kita gunakan browser Google Chrome kemudian ketikan disini ekinreja kemudian di bagian bawah disini kita kita klik yang ini yang bagian pertama nah kemudian kita akan ditampilkan pada ekinreja ini klik yang login nah di bagian login ini kita masukkan username dan password dimana username ini biasa atau yang bisa kita gunakan yang biasa kita gunakan untuk mengakses atau masuk ke bagian my sapk atau my asn kemudian kita klik sign in nah setelah itu akan ditampilkan seperti ini ini dashboard utama pada ekinreja ini kita bisa lihat disini ada beberapa bagian ada main menu kemudian ada dashboard nah yang akan kita seroti pada pertemuan kali ini yaitu tentang main menu disini ada tiga bagian ada profile ada skp dan tim kerja kita klik yang profile yang terlebih dahulu nah di dalam profile ini kita akan ditampilkan data profil dari ekinreja yang sedang aktif nah di dalam ekinreja yang sedang aktif ini ada beberapa bagian yaitu data pribadi kemudian data atasan kemudian ada list pegawai satu unit kerja kemudian ada list pegawai awan dan klien pimpinan unit kerja kita klik satu persatu ini bagian daripada data pribadi data pribadi disini akan ditampilkan datanya kemudian disini kita lihat masih kosong seperti ini unit kerja PNS masuk kosong kemudian unit kerja atasan dan seterusnya kemudian kita ke bagian berikutnya yaitu tentang data atasan kita cek disini ini neednya tidak ada kemudian unit kerja juga masih kosong dan semuanya masih kosong juga kita klik di list pegawai satu unit kerja kita cek hanya terdapat judul judulnya saja ada nomor, need, nama, jabatan, golongan, ruang kemudian juga kita klik di bagian list pegawai bawahan ini kita lihat juga tidak ada isinya kemudian di bagian bawah ini adalah klien pimpinan unit kerja disini kita kembali ke sini ke bagian pertama kita masih kosong kita cek di bagian bawah masih kosong ini akan berdampak pada bagian-bagian yang selanjutnya disini data atasan ini kita cek disini masih kosong karena apa? karena di bagian sininya kita belum mengisikan nah ini kita jadi langkahnya adalah kita klik data pribadi kemudian kita lihat di bagian bawah ada edit profile dan Synchro SASN kita klik yang edit profile dan dalam edit profile ini kita akan ditampilkan menu-menu seperti ini kita klik disini di unit kerja kita ketikan disini ketikan unit kerjanya ketikan seperti ini maka data ini akan memunculkan data yang sudah kita ketikan kita klik sesuai dengan unit kerja dimana kita bertugas kemudian disini jabatan kita ketikan seperti ini golongan ruang juga seperti ini kemudian kita klik ok setelah itu ini teman-teman di bagian ini sudah terisi unit kerjanya kemudian di bagian bawah unit kerja atasan masih kosong kita klik Synchro SASN seperti ini lalu kita klik ok nah teman-teman lihat disini hasilnya setelah klik Synchro SASN maka akan ditampilkan unit kerja atasan kemudian unit kerja hinduk dan seterusnya kita cek di bagian lainnya masih pada menu profile ini data pribadi kemudian kita klik yang data atasan kita cek maka disini akan ditampilkan atasan kita ada nip ada nama kemudian ada unit kerja dan seterusnya ini adalah data atasan kita kemudian kita klik yang bagian list pegawai satu unit kerja kita klik maka disini juga akan ditampilkan pegawai pegawai yang satu unit dengan kita dimana kita bertugas kemudian bagian berikutnya ada list pegawai bawahan ini kita klik ini digunakan untuk untuk para pimpinan atau kepala sekolah yang tua mempunyai bawaan juga yang di bagian ini adalah klaim pimpinan unit kerja ini juga digunakan untuk akun kepala sekolah ketika kita klik disini kita klaim pimpinan untuk kerja maka disini akan memberikan sebuah informasi sudah ada pegawai sebagai pimpinan pada owner ini jadi sudah ada kepala sekolah sudah ada atasan kita yang sudah di jadikan sebagai pimpinan di bagian ini jadi kita tidak bisa klaim sekali lagi sekali lagi di bagian ini adalah klaim untuk kepala sekolah selanjutnya adalah di bagian bawah profile ada skp kita klik di bagian skp kemudian kita lihat disini ada daftar skp kita klik tambah periodo skp nah disini kita bisa memasukkan skp ini ya disini periodo awal kemudian periodo akhirnya berapa disini didahulukan dengan tanggal dulu maaf bulan dulu kita mulai itu biasanya adalah tanggal 2 tanggal 2 bulan januari tahun 2003 seperti ini kemudian akhirnya adalah tanggal 30 30 Desember tahun 2023 kemudian setelah itu kita pilih yang kuantitatif disini ada keterangan cek terlebih dahulu data unit kerja dan data sebelum membuat skp jika terdapat kesalahan dilakukan perubahan pada menu kemudian di bagian sini ada keterangan juga silahkan tentukan periodo skp dan jenis skp ada dua yaitu kuantitatif menggunakan target berbasis angka jadi ada kuantitatif dan kualitatif yang kualitatif ini tidak menggunakan target berbasis angka kita pilih yang disini kemudian kuantitatif setelah itu klik ok nah disini ada dialog seperti ini data skp organisasi belum dibuat oleh atasan nah sampai disini kita sebagai bawahan atau guru ini tidak bisa membuat skp ini ketika pimpinan kita belum membuat skp jadi kita harus bersabar sampai menunggu pimpinan kita terlebih dahulu untuk membuat skp ini demikian teman-teman untuk pembahasan kita hari ini pada pertemuan kali ini demikian teman-teman untuk pembahasan kita pada pertemuan kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya nanti kita lanjutkan pada pertemuan lain yang lebih menarik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati Terima kasih.